Selamat malam, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya Perkenalkan nama saya Maria Febreni Bara, NIM 2103-03-0095, kelas C, semester 1, Prodi Sosiologi UTS 1 mata kuliah PIC menjelaskan atau mereview tentang buku dasar-dasar ilmu politik dari bab 1 sampai bab 7 Yang pertama, bab 1, sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya Yang pertama, perkembangan dan definisi ilmu politik Apabila ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dan ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas Maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada abad ke-19 Yang kedua, ada kalahnya persoalan apakah ilmu politik merupakan suatu ilmu pengetahuan atau tidak Dan diasingkan apakah ilmu politik memenuhi syarat sebagai ilmu pengetahuan Yang ketiga, definisi ilmu politik Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politis atau kepolitian Politik adalah usaha mencapai kehidupan yang baik Di Indonesia, kita teringat pepatah Gemah Lipa Lojaniwa Orang Leonani kuno, terutama Plato dari Aristoteles Menamakannya sebagai Endo Neo atau The Good Life Para sarjana politik cenderung untuk meningkatkan salah satu saja dari konsep-konsep ini Akan tetapi selalu sadar akan pentingnya konsep-konsep lainnya Yaitu negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, pembagian, atau alokasi Yang berikut, bab kedua tentang konsep-konsep politik Teori Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena dalam menyusun generalisasi Teori selalu memakai konsep-konsep Yaitu filsafat politik, teori politik sistematis, dan ideologi politik Yaitu masyarakat, negara, definisi mengenai negara, sifat-sifat negara, unsur-unsur negara, tujuan dan fungsi negara, dan istilah Dan istilah sistem politik Yang berikutnya, bab ketiga tentang berbagai pendekatan dalam ilmu politik Ilmu politik mengalami perkembangan yang pesat dengan munculnya berbagai pendekatan Pendekatan legal dan institusional telah disusun oleh pendekatan perilaku, pasca perilaku, dan pendekatan neomaksis Yang pertama pendekatan legal atau institusional Yang sering dinamakan pendekatan tradisional mulai perkembangan pada abad ke-19 pada masa sebelum perang dunia ke-2 Yang kedua pendekatan perilaku Pendekatan perilaku timbul dan mulai berkembang di Amerika pada 1950-an seusai perang dunia ke-2 Dan yang ketiga pendekatan neomaksis Sementara para penganut pendekatan perilaku Sebut menangkis serangan dari para sarjana pasca perilaku kritik dan kubu lain dari kalangan marksis Yang berikutnya, bab empat Yaitu demokrasi Yang pertama beberapa konsep mengenai demokrasi Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi Ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi pancashila, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya Sesudah perang dunia II, kita melihat gejala bahwa secara formal demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia Menurut suatu penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO Dalam tahun 1949 Akan tetapi UNESCO juga menarik kesimpulan bahwa ide demokrasi dianggap ambisius atau mempunyai berbagai pengertian Yang kedua, demokrasi konstitusional Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa Pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya Dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya Yang berikutnya sejarah perkembangan Pada permulaan pertumbuhan demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepada diri Kepadanya dari masa yang lampau Yaitu gagasan mengenal demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno Dan gagasan mengenal demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno Yang berikutnya, demokrasi konstitusional abad ke-19 negara hukum klasik Sebagai akibat dari keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak politik itu secara efektif Timbulah gagasan pemerintah ialah adalah suatu kens konstitusi Apakah ia bersifat naskah atau tidak bersifat naskah Yang berikutnya, demokrasi konstitusional abad ke-20 Rule of law yang dinamis Dalam abad ke-20, terutama sesudah Perang Dunia II Telah terjadi perubahan-perubahan sosial dan ekonomi yang sangat besar Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor Antara lain banyaknya ancaman terhadap akses-akses dalam industrialisasi dan sistem kapitalis Yang berikutnya, bab 5 Komunisme, demokrasi menurut termonologi Komunisme dan perkembangan Dan perkembangan post-komunisme Seperti telah dijelaskan sebelumnya Demokrasi didukung oleh sebagian besar negara di dunia Akan tetapi, perlu disadari pula bahwa Di samping demokrasi konstitusional Beserta macam-macam variasinya Pada akhir abad ke-19, tanah telah timbulas suatu ideologi Yang juga mengembangkan suatu konsep demokrasi Yang dalam banyak hal Lidia Rikscha bertentangan dengan asas-asas pokok dan demokrasi konstitusional Yang pertama, ajaran Karl Marx Pada permulaan abad ke-19 Keadaan kaum buruh Buruh Eropa Barat menyedihkan Kemajuan industri secara pesat Telah menimbulkan keadaan sosial Yang sangat merugikan kaum buruh Seperti misalnya upah yang rendah Jam kerja yang panjang Keadaan buruk ini Mengugah hati orang banyak Antara lain cindikawan-cindikawan Seperti Robert Owen di Inggris Tahun 1771-1858 Saint-Simon pada tahun 1760-1825 Dan Faurier pada tahun 1772-1837 Di Perancis untuk mencoba memperbaikinya Materialisme dialektis dari ajaran Hegel Marx mengambil dua unsur Yaitu gagasan mengenai terjadinya pertentangan antara segi-segi yang berlawanan Dan gagasan bahwa semua berkembang terus Idealis bahwa hukum dialektis hanya berlaku di dalam dunia yang abstrak Yaitu dalam pikiran manusia Menurut Marx Perkembangan dialektis terjadi terlebih dahulu dalam struktur bawah Dari masyarakat yang kemudian menggerak struktur atasnya Berdasarkan hukum dialektika Masyarakat telah berkembang menjadi masyarakat kapitalis Dimana Marx berada Gerak dialektis ini mulai pada saat komunisme primitif Berkembang dari suatu masyarakat Yang tidak mengenal milik pribadi Dan tidak mengenal kelas menjadi masyarakat Yang mulai mengenal pribadi serta pembagian kerja Yang berikutnya Pengembangan Marxisme-Leninisme di Uni Soviet Lenin memimpin revolusi 1917 Dan menguasai Uni Soviet Sampai saat meninggalnya pada tahun 1924 Revolusi ini berhasil membentuk diaktator proletariat Seperti yang dibayangkan oleh Marx Undang-Undang Dasar 1918 mencerminkan tahap pertama revolusi Yang memusnahkan golongan-golongan yang dianggap penindas Seperti tuan tanah, jabat agama, pengusaha, dan polisi zar Stalin memimpin Uni Soviet dengan tangan besi dari 1924 sampai 1953 Dan melebihi Lenin dalam menunjukkan sifat menindas Dan sifat menindas dari rezimnya Yang berikutnya Bab 6 Undang-Undang Dasar Dalam kehidupan sehari-hari Kita telah terbiasa menerjemahkan istilah dalam bahasa Inggris Constitution menjadi Undang-Undang Dasar Yang pertama sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar Apakah Undang-Undang Dasar itu? Umumnya dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar merupakan suatu perangkat peraturan Yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan Undang-Undang Dasar juga menentukan batas-batas mengenai pusat kekuasaan itu Dan memaparkan hubungan-hubungan di antara mereka Menurut Sarjana Hukum ECSWD Dalam buku Konstitusional Law Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan Rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintah Suatu negara Dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut Yang berikutnya Konstitusionalisme Undang-Undang Dasar sebenarnya tidak dapat dilepas dari konsep Konstitusionalisme Satu konsep yang telah berkembang sebelum Undang-Undang Dasar pernah dirumuskan Ide pokok Konstitusionalisme adalah bahwa Pemerintah perlu dibatasi kekuasaan Agar penyelenggarannya tidak bersifat sewenang-wenang Yang dibagi menjadi ciri-ciri Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar dan Konvensi Pergantian Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Yang terakhir bab tujuh Tentang hak-hak asasi manusia Diskusi internasional di PBB mengenal hak asasi manusia telah menghasilkan beberapa piagam penting Antara lain deklarasi universal hak asasi manusia pada tahun 1943 Dua perjanjian yaitu kovenen internasional hak sipil dan politik dan kovenen internasional hak ekonomi sosial budaya 1966 Dan berikutnya deklarasi WINA 1993 Seperti diketahui masalah hak asasi manusia dari Serta perlindungan terhadapnya merupakan bagian penting dari demokrasi Yang berikutnya perkembangan hak asasi manusia di Eropa Di Eropa Barat pemikiran mengenal hak asasi manusia berawal dari abad ke-17 dengan timbulnya konsep hukum alam serta hak-hak alam Akan tetapi sebenarnya beberapa abad sebelumnya yaitu pada zaman pertengahan masalah hak manusia sudah mulai mencakup di Inggris Yang berikutnya hak asasi manusia pada abad ke-20 dan awal abad ke-21 Dalam perkembangan berikutnya terjadi perubahan dalam pemikiran mengenai hak asasi Antara lain karena terjadinya depresi besar mengenal hak asasi Antara lain karena terjadinya depresi besar sekitar tahun 1929 hingga 1934 Yaitu deklarasi universal hak asasi manusia Telah diulaikan di atas sesuai perang dunia kedua timbulah keinginan untuk merumuskan hak asasi yang diakui seluruh dunia Yang kedua konvenen internasional yaitu perdebatan dalam forum PBB Pembatasan dan konsep non-derogable Masalah retifikasi, hak dan kewajiban, dan peran-peran negara di dunia ketiga Demikianlah review buku dasar-dasar logika dari bab 1 sampai bab 7 Saya ucapkan terima kasih Selamat menikmati